Punya pesaing kita gitu, dia pakai bahan ini di tempat dia ngeblur, tapi kalau kita pakai rolen, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau senangnya itu tahan banting lah, lebih bagus dari punya istilahnya pesaing kita lah. Jadi orang-orang tetap nyarinya ke kita gitu, soalnya hasil kalau untuk gambar boneka-boneka itu lebih gamblang lah, nggak ngeblur gitu. Nggak semua bahan Oscar itu bisa kita printing. Hai WU Mids, ketemu lagi bernama saya, Sari Musinati. Nah, sekarang WU Mids akan aku ajak ke salah satu customer kita di Gersik. Nah, di mana beliau ini adalah salah satu penggerak home industry, di mana dia produksinya itu adalah tas, jok anak, terus helm anak gitu. Jadi berbagai karakter lucu-lucu, unik-unik gitu kan, dia menghasilkan output-output tersebut. Nah, mau tahu detailnya, mau tahu seperti apa, dan yang pasti dia menggunakan mesin Roland RF640. Nah, gimana serunya? Ikutin terus ya. Doh! Mulai tahun 2016, Satrio Digital Printing ini menggunakan printer EcoSolvent Roland. Nah, di mana seiring berkembangnya usahanya, Pak Musin ini selaku owner bisa menambah satu unit printer Roland lagi, guna menunjang produktivitasnya. Tahun 2016, ambil satu mesin, setelah itu ada perkembangan customer agak banyak, jadi kita ngambil satu lagi unit. Satrio Digital Printing ini memulai bisnisnya sebagai konveksi tas. Seiring berjalannya waktu, beliau memfokuskan untuk memproduksi tas dan jok untuk anak-anak. Khusus di gerak untuk tas anak-anak, sama di covernya jok anak-anak. Sebelum memiliki mesin produksi sendiri, Pak Musin ini bekerjasama dengan vendor printing di luar sana. Kendala pada waktu tunggu produksi pada saat itu, membuat Pak Musin terdorong untuk memiliki mesin produksi untuk sendiri. Waktu itu kita untuk gambar-gambar anak-anaknya, kita ngambil di tempat lain. Oh gitu. Setelah kita telusuri, kita coba bikin sendiri dan kita pakai produknya, setelah itu juga kita jual produknya itu untuk teman-teman customer lainnya. Oh gitu. Printer Roland terpilih karena menghindari waktu tunggu yang menyebabkan customernya Pak Musin ini pergi ke vendor lain. Selain itu juga, Roland mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan dari Satrio Digital Printing ini. Jadi kan kalau pas waktu bulan rame mau kenaikan, itu otomatis kan permintaan kan melunjak dari banyak. Jadi kita ngantri di situ, sedangkan untuk kerjaan tas kita sudah dikerjakan oleh pengrajin. Kalau pakai nunggu gambarnya jadi, itu kebanyakan itu akhirnya dia pindah ke orang lain kita yang rugi sendiri. Terus kedua juga, masalah kualitas itu lebih terjaga kalau kita bikin sendiri. Untuk kebutuhan produksi tas dan jok anak-anak, Satrio Digital Printing ini menggunakan bahan Oscar dan Mika Bening untuk di print di mesin printer EcoSolvent Roland. Bahan Oscar sama Mika, Mika yang Bening itu nanti kita mirror itu. Dibandingkan dengan printer EcoSolvent lainnya, nah hanya Roland nih yang bisa mencetak bahan Oscar dengan lebih detail dan tajam. Selama yang kita pakai itu lebih bagus dari punya istilahnya pesaing kita lah. Jadi orang-orang tetap nyarinya ke kita gitu. Soalnya hasil kalau untuk gambar boneka-boneka itu lebih gamblang lah, nggak ngeblur gitu. Jadi lebih detail ya Pak, kalau untuk warnanya sendiri gimana Pak? Ya warnanya juga bagus. Jadi nggak semua bahan Oscar itu bisa kita printing. Jadi ada merek-merek tertentu dan ada merek lain yang nggak bisa di printing gitu. Jadi memang kalau dari warna sendiri, untuk warna sama ketajaman, kedetailan gambar sudah sangat menjalak ini ya Pak? Tapi biasanya kalau di mesin lain punya pesaing kita gitu, dia pakai bahan ini di tempat dia ngeblur. Tapi kalau kita pakai Roland, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kurang lebih 6-7 tahun menggunakan Roland EcoSolvent, Satrio Digital Printing ini mengakui ketahanannya. Dibandingkan dengan printer lainnya, Roland ini lebih tahan banting. Nah bisa diterbukti dengan printer Roland milik Pak Musin ini. Karena bertahan loh sampai hari ini. Kalau senangnya itu tahan banting lah. Sangat puas dari... Aku kan sama istilahnya buka printing ini bareng selesai 2 bulan lah sama sepupu saya. Dia pakai yang merek China itu lain-merek lain itu dapat 4 bulan itu sudah itu istilahnya ada aja ganti ini, ganti ini. Akhirnya kurang lebih setahun udah itu di stop, nggak terima orderan lagi. Nggak tahu sekarang posisi mesinnya gimana. Saya disuruh ganti, ya nggak mau soalnya dia merek China. Selain mendapatkan unit printer Roland yang performanya terbaik, dukungan teknisi dari Wujud Unggul juga siap membantu Satrio Digital Printing untuk pengecekan meskipi cara berkala. Iya sangat membantu sekali sih. Ya Alhamdulillah sih, semuanya bisa di tangan dengan baik. Juga kalau masalah spare parts, terus gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala di warna, mungkin ya dari headnya atau dari apanya, nanti dipanggilin teknisi. Kalau memang bisa dibenahi, ya dibenahi. Kalau enggak ya memang harus ganti, ya ganti. Selain mencetak tas dan jok anak-anak, bisnis Pak Muxin sekarang juga memproduksi helm untuk anak-anak. Kedepannya Satrio Digital Printing ini ingin mengembangkan produk lain yang bisa dicetak dengan mesin Roland ini. Ada customer yang pesen itu, ada empat orang yang jok. Biasanya kan jok anak-anak yang untuk tambahan di depan itu, gambar-gambar anak-anak itu sama helmnya. Kayak stiker-stiker gitu. Cuman belum, belum apa itu, belum kesampaian aja. Soalnya waktu itu untuk ngurusi yang keperluan tas aja itu sudah kewalaan. Aku Muxin, terima kasih betul-betulnya. Terima kasih enggak buntut, Pak. Nah, udah denger kan dari Pak Muxin tadi ceritanya? Jadi kalau dari mesin Roland ini, enggak hanya bisa cetak stiker, wallpaper. Mungkin yang di luar sana yang sering digunakan, ya kan? Di sini, beliau menggunakan bahan, apa ini namanya? Oscar. Nah, Oscar ini biasanya di tas, di helm, di jok, nah kayak gitu. Nah, untuk WU-Mate semua yang masih penasaran info apa aja dari Wujud Unggul, jangan lupa ya, pantengin terus sosial media kita di Wujud Unggul Oficial. Daaaah!